Alhamdulillah Bagi seorang penuntut ilmu Yang kemarin kita telah Mempelajari kurang lebih Ada sembilan Adab Ataupun sembilan Perhiasan indah Yang pertama adalah Kita ketahui bahwasannya ilmu itu Ibadah Ilmu adalah ibadah Sehingga harus ikhlas Yang kedua Kun Salafian Jadilah seorang Salafi yang sejati Sehingga kita berusaha Untuk menjadi Seorang Salafi yang benar-benar Mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya Yang ketiga Mulazamatu khusyatillah Senang biasa Menghadirkan rasa takut Kepada Allah Dalam kehidupan keseharian kita Dan yang keempat adalah Dawamul Murokobah Senantiasa merasa Diawasi Allah Waalaikumsalam Yang kelima Khafdul Janah Wa Nabdul Khuyala Wa Al-Kibriya Apa? Rendah hati Dan Menjauhi sifat angkuh Dan sombong Karena ilmu tidak akan masuk Bagi seorang tolibil ilmi Yang memiliki sifat sombong Yang keenam Kona'ah Wa Zahadah Seorang penuntut ilmu itu harus Kona'ah Karena ia sibuk dengan mencari ilmu Sehingga tidak sibuk Tidak sempat untuk mengejar Gemerlapnya dunia Kalau dia Kona'ah Berarti harus zuhud Harus apa? Zuhud Konsekuensi dari Kona'ah adalah Zuhud Dalam kesederhanaan Yang ketujuh Tahalli bi raunakil ilmi Berhias dengan keindahan ilmu Jadi ilmu itu indah Seseorang akan merasakan Kemuliaan ilmu Apabila Berhias dengan keindahan tersebut Dan menghindari sesuatu yang Mencorengnya Yang kedelapan At-tahalli bi muru'ah Berhias dengan muru'ah Dengan adab Kesopanan Dan menjauhi sesuatu yang Merusak atau mengurangi Muru'ah Dan yang kesembilan adalah Tamatuk bi hisalir rojullah Bersifat jantan Atau apa? Pemberani